Pemirsa ratusan rumah di delapan kecamatan di kota Manado terendam banjir. Warga belum mengungsi dan memilih bertahan di rumah masing-masing. Sementara tim SAR gabungan berhasil menemukan korban ke-6 tanah longsor di kecamatan Malalayang 1 Barat. Banjir terjadi setelah curah hujan tinggi sehingga daerah aliran sungai Tondano dan sungai Sawangan meluap dan mengenangi rumah warga yang berada di bantaran sungai. Ketinggian banjir bervariasi. Di beberapa lokasi ketinggian mencapai 1,5 meter. Ratusan rumah di delapan kecamatan terendam banjir di antaranya di kecamatan Singkil dan kecamatan Bunaken Darat. Selain rumah warga, air juga mengenai ruas jalan protokol seperti jalan Tumintung-Bailang yang menghubungkan dua kecamatan. Warga yang rumahnya terendam banjir belum mengungsi dan masih memilih tinggal di rumah masing-masing. Sementara satu korban longsor ditemukan tim SAR gabungan. Korban diketahui bernama San Hasan ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Korban ditemukan di bagian kamar tidak jauh dari korban lainnya yang ditemukan pada Sabtu malam. Jaset korban langsung dievakuasi petugas ke rumah sakit Bayangkara Manado untuk dimandikan. Atas kerjasama tim dibantu dengan alat berat korban. Harga satu orang sudah ditemukan dan langsung dievakuasi ke rumah sakit Bayangkara. Keseluruhan permintaan dari peluang kapal. Diketahui hujan rush disertai angin kencang pada Sabtu kemarin menyebabkan beberapa rumah warga tertimbun longsor. Intensitas curah hujan yang tinggi juga menyebabkan sejumlah lokasi terendam banjir. Dari Manado, Jeffrey Langi, Enjus melaporkan.